Ski bukan varian Pro, namun ia masih menggunakan konfigurasi 3 kamera yang mencakup lensa 64MP, sensor berkekuatan 12MP, serta lensa telephoto 8MP yang dapat digunakan untuk melakukan zoom optik sebanyak 3x. Ponsel Asus yang satu ini hadir di bulan Agustus tahun 2020, membawakan sejumlah spesifikasi menarik dengan keunggulan di sisi mekanisme kameranya, pasalnya, ia hadirkan kamera belakang yang bisa diputar agar menghadap wajah pengguna, sehingga, Anda pun dapat menggunakan triple camera sebagai sensor selfie. Ini sudah ada Asus ROG Phone 5S Pro dengan spesifikasi yang semakin dewa, menggunakan Snapdragon 888 Plus yang telah di-overclock sehingga memiliki clock speed lebih kencang dibanding Snapdragon 888 biasa. Asus ROG Phone 5S regular juga merupakan opsi lain yang bisa dipilih jika Anda mencari HP Asus terbaru. Tenang saja, meski bukan Pro, ia juga tetap hadirkan Snapdragon 888 Plus dengan varian RAM 16GB dan 18GB. Qualcomm menyatakan bahwa mereka punya sekitar 1,6 juta penggemar di seluruh dunia yang tergabung dalam sebuah komunitas. Para penggemar itu adalah orang pertama yang tahu soal teknologi dan inovasi terbaru dari Qualcomm. Qualcomm pun melihat bahwa basis masa ini bisa digarap. Alhasil, mereka meluncurkan HP bernama Smartphone for Snapdragon Insider dengan menggandeng Asus. Mekanisme kamera rotasi tetap dihadirkan oleh Asus melalui smartphone flagship terbarunya. Asus Zenfone 8 Flip, kamera putar HP ini diperkuat oleh lensa-lensa utama 64MP, lensa telephoto 8MP 3x perbesaran optik, dan lensa ultrawide 12MP. Asus mendobrak tren dunia dengan meluncurkan Asus Zenfone 8. Bagaimana tidak? Ponsel ini merupakan kombinasi dua hal yang sulit ditemui sejak smartphone memasuki era layar penuh. Kombinasi itu adalah bentuk yang kompak serta spesifikasi kelas atas. Kehadiran Zenfone 8 membuat orang-orang penggemar ponsel kompak kini punya pilihan pada platform Android. Sebelumnya, hanya Apple iPhone dan Sony Xperia yang mau bikin HP kompak berspesifikasi tinggi. Meski bukan varian Pro, namun ia masih menggunakan konfigurasi tiga kamera yang mencakup lensa 64MP, sensor berkekuatan 12MP dengan field of view 113 derajat, serta lensa telephoto 8MP yang dapat digunakan untuk melakukan zoom optik sebanyak 3x. Sudahkah Anda berkenalan dengan Asus ROG Phone 5? Ponsel pintar khusus gaming garapan ASUS ini baru saja rilis pada Maret 2021 dengan membawa chipset terbaru dari Qualcomm yakni Snapdragon 888 bermanufaktur 5nm dan Adreno 660 sebagai kartu grafisnya, menciptakan kinerja yang main-main terutama dalam urusan bermain game. Diumumkan barengan dengan Asus ROG Phone 5 reguler. ROG Phone edisi Ultimate ini juga dibekali dengan chipset gaming terbaru dan tertinggi sejauh ini. Tidak lain ialah Qualcomm SM8350 Snapdragon 888, guna memberikan sajian visual yang memuaskan. Ponsel gaming ini menambahkan Adreno 660 sebagai kartu grafisnya. Menjadi bagian seri ROG Phone 5, tentunya versi Pro ini punya kemiripan seperti diselimuti oleh layar berukuran 6,78 inci dengan teknologi panel AMOLED. Asus ROG Phone 5 Pro memiliki 1 miliar warna, laju penyegeran 144Hz, HDR10+, tingkat kecerahan 800 nits, hingga kerapatan piksel 395 piksel per inci. Pokoknya sangat cocok dan aman ditatap berlama-lama terlebih saat bermain game. Terima kasih telah menonton!